Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di depan mas Briwo Kali ini mas Briwo mau ngajak bareng kalian untuk belajar cara membuat martabak telur homemade atau buatan rumah yang pastinya gampang dan bahan-bahannya juga mudah didapat dan ini kita cuma pakai telpon mau tau gimana caranya? Let's go! Disini kita butuh tepung terigu serba guna atau tepung terigu apa aja yang ada di pasaran ya ini sekitar 100 gram tepung terigunya tapi kalau misalnya kalian gak punya timbangan seperti ini kalian bisa pakai takaran sendok itu sekitar 8 sendok makan kemudian kita tambahkan air ini air kalau misalnya kalian mau ditakar itu sekitar 60 ml cuma kalau misalnya kalian gak ada takaran air juga kalian bisa pakai takaran sendok sekitar 10-11 sendok makan ya ini harus diulenin dicampur seperti itu sampai dia kalis ya sampai kalis gak lama sih karena ini kan kita juga cuma sedikit ya kemudian seasoningnya kita kasih garam halus sedikit aja ya setengah sendok teh gitu kemudian kita juga tambahkan 1 sendok makan besar minyak sayur ya seperti ini kita olenin sampai dia terasa ringan di tangan ya kalian nanti bisa bedain nah seperti ini kalau dia belum terlalu melar mungkin belum jadi bisa kalian apa namanya banting-banting seperti ini supaya dia cepat kalis ya nah kalau udah kalis seperti ini kita bagi 2 kemudian kita letakkan di mangkuk kecil seperti ini dan kita siriam dengan minyak kita diamkan selama 1 jam untuk isiannya kita butuh daun bawang kornet, telur, dan juga bawang putih ya ini daun bawang dikira-kira aja ini Mas Brie beli di warung sekitar 3000 aja ini kemudian kita kasih telur 3 butir atau 4 butir juga lebih bagus ya jadi nanti dia lebih mengembang dan juga ini kornet kornet ini Mas Brie cuma pakai setengah aja ini kemasan 200 gram cuma pakai setengahnya aja dan juga bawang putih yang udah dicincang kecil-kecil ya kemudian seasoningnya kita kasih garam kaldu sapi ya dan juga lada bubuk secukupnya aja dirasain dulu udah pas atau belum seperti itu nah ini udah 1 jam ya kita bisa pindahkan di tempat loyang seperti ini yang agak lebar ya, agak besar kemudian kalian pipih-pipihkan kalian bentuk seperti lingkaran seperti itu ini cukup elastis ya bisa 1 jam bisa lebih bisa 2 jam atau 3 jam juga gak masalah cuman ini Mas Brie sudah buat beberapa kali dan Mas Brie ambil paling cepet tuh 1 jam ya pernah buat setengah jam cuman dia agak kurang lentur sih jadi agak gagal gitu jadi Mas Brie ambil waktu yang terbaik menurut Mas Brie jadi ini 1 jam ini kalau bisa kalian pipih-pipihkan kalian tipis-tipiskan seperti ini supaya lebih enaknya memang pakai loyang seperti ini supaya kalian lebih leluasa ya semakin tipis itu nanti semakin garing atau semakin crispy kulitnya ya ya hati-hati jangan sampai bolong karena kalau misalnya ada bolong satu aja itu sudah gagal dan udah gak bisa dipakai lagi jadi ini harus bener-bener hati-hati ditipis-tipisnya jangan sampai ada yang bolong seperti itu ya ini memang PR kalau misalnya belum pernah buat memang agak susah cuma kalau misalnya kalian sudah buat beberapa kali kalian masih akan bisa practice makes perfect ya nah seperti ini baru nanti langsung bisa kita kasih di atas teflon nah kita siapkan teflon kemudian kita isi dengan minyak secukupnya ini jangan dinyalain dulu ya apa namanya apinya kalian atur seperti ini kulit mata baknya isianya ini dibagi dua ini bisa untuk dua dan ini dilipat dilipat kayak dilipat segi empat seperti ini kemudian baru kalian nyalakan apinya ini apinya api kecil jangan api besar jadi api sedang ke kecil kalau apinya terlalu besar nanti dia gampang gosong karena ini kulitnya kan tipis banget dan ini crispy ya ya disiram-siram seperti ini supaya dia mengembang juga jadi nanti ini jadi dia bakal kayak bantal gitu ya dia bakal mengembang karena kan telurnya di dalamnya ada telurnya ya kalau telurnya kalian lebih banyak itu dia bakal lebih lebih apa namanya lebih ngembang lagi dan untuk sisi-sisinya kanan kirinya juga didirikan seperti ini supaya dia juga matangnya merata ya nah seperti ini nah kalau sudah siap seperti ini baru bisa kalian angkat dan kalian tiriskan ini tinggal kita tiriskan dan kita tunggu sampai dia agak dingin baru nanti kita tinggal potong-potong ini menul-menul guys enak banget ya ini final looknya jadi untuk isiannya ini tebel bener-bener tebel dan enak karena ini udah dicoba beberapa kali ya berkali-kali bahkan dan crispy untuk kulitnya demikian video untuk kali ini semoga bermanfaat ini nih patut banget dicoba oke jangan lupa balik ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati